Tim Naks Indonesia gagal menjebol tembok pertahanan China untuk peraih kemenangan dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia dengan hasil akhir 2-1. Skuad Geruda menelan kekalahan perdana atas tim naga dalam laga tandang di Stadion Kingdao Yield Football pada selasa malam. Dalam laga keempat ini, pelatih Sintayong menerapkan strategi mengejutkan dengan menurut Mengkualam dan Syahine Patinama sebagai starter dan menyimpat Tom Haye di bangku cadangan. Utak-atik pelatih asal Korea Selatan itu ternyata tidak berjalan mulus. Di saat gencar melancarkan serangan, Jay Itzis dan kawan-kawan justru kecolongan lewat serangan balik yang cepat pemain China. Gawang Martin Pas kebobolan lewat tendangan Behram Abdueli di menit ke-23 dan Yuning Zhang di menit ke-44. Tim Naks Indonesia baru bisa menjebol tembok pertahanan China di menit ke-86 lewat tendangan terukur dari Tom Haye. Usai memecah kebuntuan, Tim Naks terus menggembur pertahanan China untuk menyamakan kedudukan. Namun rapatnya barisan pertahanan China serta penyelesaian akhir yang kurang baik membuat Tim Naks tak mampu mencetak gol penyeimbang. Skor 2-1 bertahan hingga laga berakhir. Dengan kekalahan ini membuat Tim Naks kokoh di posisi ke-5 kelas men sementara grup C dengan 3 poin. Sedangkan China yang sama-sama mencatat 3 poin masih bertahan menjadi juru kunci karena kalah selisih gol atas Indonesia. Imbas gagal meraih kemenangan membuat langkah Tim Naks semakin sulit untuk lolos ke piala dunia 2026. Karena dalam laga selanjutnya akan bertemu tim kuat Asia seperti Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November di Stadion Kelora Bungkarno, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.